Itu nih, 30 hari tahun Indonesia merdeka Masih di negeri itu tulang siang bintang di mana berada Ya, itu di penanggara yang kemerdekaan itu kami merasa Tapi kami belum bisa mendapatkan apa-apa Dari tangan nama besar Abu Jani dan Makalang selalu mungkinlah Di negeri sebutu Jani Tuhan Hari ini ya, Om Kau aduklahkan kepada kami dengan semangat kemerdekaan Kau aduklahkan sahabat-sahabat kami adukkan ibu kejuang Ya, selamatkan negeri kami dari kubu-kubu petang Selamatkan negeri kami sehingga untuk anak jenis kami di depan Wahai engkau, bu yang kadang dengarkan wintihan kami Harapan kami untuk masyarakat disuruhkan bagi teman Kau aduklahkan 75 tahun kemerdekaan itu mulai kami raksakan Dengan kesatuan orang-orang posisi Ya, Om Engkau Maha Tau Engkau Maha Adil Di tengah kenyataan kami akan sila Ada batang pulau yang kau gantungkan Siknau Isatmu Berikan makhluk kesatuanmu Di negeri ini tanpa ada tolong kau berikan Siknau Ibu untuk kami anak negeri ini Siknau dapat pulau Nasibnya pejuang Yang kedua yang saya hormati Kedua petir ini berserta anggota Yang saya hormati Para anggota off-road yang datang dari Jambi Yang saya hormati Seluruh ibu-ibu Mengaku Willianto bin Haji Makmud Adik beradik Eh, takak beradik Orangnya Tolong berdiri Dan seterusnya Ferry Irawan bin Rozadi War'e' Sebagai warga kehormatan Dan seterusnya Tony bin Haji Musro Warga kehormatan Dan seterusnya Haji Hurmin bin Haji Abdul Mo'is Warga kehormatan Yang keempat Niko bin Haji Jupri Jama'an Warga kehormatan Pontas Sitanggang Bin Barasitanggang Sebagai warga kehormatan Bobi bin Yadudin Yanudin Warga kehormatan Baiklah Disini Kami laksan Langsung saja Iaitu Yang pertama Akuan ini Iaitu Para buan mengaku Iaitu Willy Sebagai Kakak beradik Nyato Dek beraih Beraih seratus Kerbau sikuk Lah serentak Kekilir Sentak berayung Kepodik Sentak setang Kek Kek bukit Lah sasamu medaki Keluah sasamu Menurun Nyato Dek alam Terang Dek larih Dek boleh Ngunting Dalam libatan Siapa yang Ngunting Dalam libatan Bak Bak Perpek Puah Kedalam Bak Kayu Tunggu Di atas tempat Di atas Dek pucuk Kewa Dek bakar Tengah-tengah Dekok kumbang Siapa yang Mengoyang Kena miang Siapa yang Menggai Kena obeh Siapa yang Mojang Yang kemudik Kena kutuk Yang bertuang Yang bertuan Kekili Kena kutuk Raja Jambi Kena kutuk Yang bertuan Kena sumpah Pobol Pobol Galo Baiklah Bapak-bapak Yang berdiri Silahkan Duduk Di samping Bapak-bapak Adalah warga Dimana tempat tinggal Bapak Menyandang Status warga Dusun Sekalagi Eko lah Nasib Dusun Sekalagi Yang ada Yang katanya Negeri Perjuang Jambi Memang Perjuang Cuma kita Berharap Melalui Kawan-kawan Warga Kehormatan Perjuangan Ini Teruslah Dilanjutkan Nah Memegang Namo Baik Itu memang Payah Untuk itu Nah Tando Pak Robuan Langankan Adik Beradik Dan Warga Kehormatan Baik Sudah Dilihat Lanya Lanya Tuh Dialam Tengang Polo Dilari Kalau Tadi Kakak Nyo Ano Misalnya 50 Laba Tambah Jadi 56 55 Kando Pak Willy Masuk Dalam Kak Pak Robuan Ayang Kowarga Kehormatan Kondol 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 Salah Terima kasih Selanjutnya Sesuai Urutan Duduk Om Mantas Selanjutnya Bang Haji Hurmin Selanjutnya Selanjutnya. Om Niko, satu orang lagi, satu orang lagi, empat-empat, ada tambahan, empat-empat, tolong berdiri bapak-bapak yang tunjuk, Pak Imam. Nah, satu lagi, Om Tony, berdiri Pak Imam di samping. Iya, dan yang terakhir kami mohon kesedihan Sekjen Yop Jamdi. Tolong dicatat nama-nama yang sudah menerima atas nama kepala keluarganya. Oke, bapak-bapak tegak di sana dulu, bergabung, berfoto bersama dengan Pak Kades, kemudian kawan-kawan dari Yop, Bang Dedy. Ya, duduk jajaran bapak-bapaknya. Ya, diangkat. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut duduk kembali dan secara simbolis perwajaran. Sudah sekelari. Kaju aplos yang terakhir. Masih ada jalan-jalannya di kota-kota Jamidu. Ya kan, ada Lorong Adi Kamil, ada Jalan Abu Jani. Itu asli. Asli lahirnya di sini. Bapak dan seorang-orang sekalian, kalau ada yang belum tahu, ya. Bahkan di Jambi juga dikenal dengan Jembatan Makalam. Terus orang, bapak dan seorang-orang sekalian, ya. Jembatan Makalam itu bukan makam lama. Ya, bukan makam lama. Itu memang sejarah Makalam. Jadi, ada, ada, apa, sejenis. Menghilangkan pejuang-pejuang kami. Jadi, untuk saat ini, sekali lagi kami mengucapkan Terima kasih yang tak terlindungan. Karena generasi, generasi yang sekarang gini Sudah memikir untuk desa kami. Jadi, Alhamdulillah, kami juga selalu berdoa Kepada Allah SWT. Semoga kita terjalin kerjasamanya Yang sangat kami pikirkan Apalagi sekarang sudah ada Katakanlah sejenis penghasilan para petani Sehingga kami abuang sebenarnya Ya, kan, untuk memikir nasib rakyat Jambi Ya, nasib rakyat Jambi Tetapi, sampai saat inilah Baru terwujud jalan Keroposan sebenarnya dari Makdil, ya, zaman Teruntuh kami Makdil Jadi, Bupati Itu sudah Terus keroposannya Tapi, kelanjutannya yang kurang Bukan tidak ada, ya Tidak ada, tapi kurang Alhamdulillah, untuk ini Kami berharap sangat Sungguh Untuk Mendapatkan jalan roda empat Sebagai Penyampaian kami Atas nama masyarakat Desa Batumpang disuruh selagi Nah, kemudian daripada itu Bapak dan saudara-saudara Kalian ingin tahu Potensi yang ada di desa kami ini cukup Sebenarnya Kalau jalan roda empat ini Bisa masuk ke desa kami Nah Yang sangat diharapkan Itulah jalan tadi Karena satu-satunya Untuk meningkatkan Ekonomi perayatan ini Adalah jalan sebenarnya Kalau potensi Lahan ada Tanahnya mencukupi Kemudian kesuburan Tingkat kesuburan tanahnya Juga mungkin cukup Nah, jadi itu Ya, untuk Sekilas Untuk tahun ini Bisa terdapat itu Jadi, insya Allah Kami akan bergerak Di bidang Petani Ya, kan Untuk meningkatkan Mungkin sayur mayur Bisa kita kejar Ya, kan Kemudian kopi Karet Sebenarnya Karetnya sudah ada harga Tetapi bagaimana Caranya Mau beli Rp. 5.000 Dusun ini Susah Karena Kongkos biayanya Mahal Jadi, begitu juga Kopi Kopi sebenarnya Di luar itu Sudah mahal Sebenarnya Tapi, karena Jalannya Tidak mengizinkan Ya Kita paksa Murah Jadinya Jadi, kami Jumitum Jumat Rp. 10.000 Kopi Kopi Nah, jadi itulah Kedalanya kami Keluhan kami Kami sampaikan Kewadawapak dan Saudara-saudara kalian Sebagai Mengasih tahu Ya, kan Bukan artinya Untuk Untuk Dibuat Sesuatu Hal yang Tidak kita inginkan Tapi menyampaikan Keluhan kami Kami Cabai datang Dari Solangun Mungkin dari Kerinci Dari Apa Dari curuk Mungkin cabai Pada depannya Insya Allah Kita keluarkan cabai Dari sini Itu mungkin Yang bisa kami Sampaikan Lebih dan kurang Kami mohon maaf Kalau ada Tergeser Waktu turun Tersinggung Waktu naik Lebih dan kurang Kami mohon maaf Yang benar Itu datangnya Dari Allah Kalau ada Kata-kata kami Yang salah Itu datangnya Dari kami sendiri Wabilai Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Penerimaan Dan sambutan Yang duluan Dari 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 Dusun Skaladi Nganen Dan itu Sudah dibuktikan Dengan Teman-teman Nah Pak Tilas Kejuang Jambi Ke Desa Skaladi Jidup pertama Itu sudah Terlaksana Dan Saya pendiri Mohon maaf Tidak bisa Memenuhi Untuk sampai Di sini Tetapi Yang kedua Ada pernikahan Dari Kata Kades Kata kami Untuk bisa hadir Kembali Dan kami Di Jambi juga Akhirnya Pesepakat Untuk kita Laksanakan Nampak Tilas Desa Perjuang Jambi Jidup dua Dan Alhamdulillah Pada hari ini Kami telah Tiba di sini Banyak kesan Dalam dua hari ini Kami ke sini Mungkin Kemarin Kita hanya bisa Melihat dari Youtube Begitu Antusiasnya Dan ternyata Benar Ada yang Mengatakan selama 20 tahun Saya Belum pernah Didatangin Dengan kendaraan Orang Awalnya Juga kami Tidak percaya Itu berawal Dari Om Peri Yang menyampaikan Ada desa Namanya desa Skaladi Karena yang Pemikin Itu belum pernah Dimaksudnya Kendaraan Gampar Untuk sampai Kesini itu Butuh niat Yang turus Dan semangat Bisa sampai Disini Dan memang Perjalanan itu Tukup Memicu Ada Nalin Kita Ada Rasa Takutnya Ada Kawakirnya Ada Dengan perjuangan Tapi kita Tersemangat Dengan teman-teman Kita bisa sampai Disini Dan Alhamdulillah Dengan kunjungan Kami kesini Ada titipan Dari pimpinan saya Di Tegasan Bumi Jadi itu Kita ada Bantuan paket Pembantu Untuk Yang terdampak Dari pandemi COVID Dan kita Nihankan Disini Kita Masukkan Baksud itu Kemudian juga Kita Menambahkan Ada beberapa Lampu penerangan Dan perjalanan Bantuan ini Tidak Hanya Dengan Satu Perjalanan Selesai Tapi Banyak Campur tangan Hingga Sampai Ditu Ya Seperti Pak Yang bertanggung Untuk membawa Lobis Kekini Dari Jadu Sampai Ke Sarulang Kemudian Ada juga Pak Pauji Itu Dia Membawakan Dari Sarulang Sampai Ke Tambah Hatu Dan Dari Warga Askelahdi Melalui Pak Kades Baguan Mengangkat Kembatuin Sampai Karena Teman-teman Juga Merasa Awalnya Kita Mau Gendong Kembatuin Dari Meri Terima Tentang 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 Karena Track Jalannya Tentang 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 Jadi Tentang 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 Kemudian Juga Kami Di Sini Merasa Tentang Ada kegiatan dalam dua hari ini yang dilaksanakan oleh desa Skaladi. Yang pertama pagi itu ada makanan terbang, kemudian dilanjutkan dengan buka lubuk larangan. Tujur saya selama sementara itu belum pernah saya dapat buka lubuk larangan itu. Jadi setelah melakukan beberapa prosesi dengan Badai Kayasin, kemudian menyerah ikan kayu, ikan bisa datang. Awalnya saya tidak percaya, karena saya lihat memang tidak ada ikan di sungai itu. Dan kemudian itu dijadikan dengan pak kardes awal lentar jari, begitu ditarik, pertarik ikan itu ada lima. Dan saya juga tidak percaya, ada ikan itu disitu dari mana ikan datangnya. Tapi ini satu hal yang kita syukuri, Allah memberikan kemudian karakternya. Untuk kita bisa menikmati ikan semah dan ikan tempat rawu. Ya kita tadi ikut menangkap, walaupun tidak dapat kita menangkap, hanya untuk berputul ikut dengan ikan-ikan itu. Tapi ada teman-teman tadi yang tidak sampai untuk mengikuti itu, makanya tadi makannya kurang banyak. Tapi kita yang merasa menangkap tadi, yang sampai teman-teman selesai, kita pun belum selesai ya, Pak Kardes pun senang sekali kita bisa menangkap itu, bisa menikmati dengan itu. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk disini, dan besok masih ada lagi untuk diajak dengan pak kardes kita ke makam. Terima kasih telah menangkap itu. Dan besok lagi, bisa ada satu lagi. Yang menurut saya Allah, kita bisa ikutin juga. Dan tadi juga kita diajak ke bantu peranak. Bantu peranak itu, Pak Kardes sudah menolongkan kita yang datang ke sini bisa diberikan keselamatan dan pelantaran dengan pulang. Terutama kita juga diberikan keselamatan, sampai dengan pulang. Jadi utama dari yang paling dalam Ribuan terima kasih Kepada seluruh Semoga Bapak 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 Dan yang paling utama Apabila Dalam Selama kami Disini Ada Kutur kata Ataupun sikap kami Yang kurang Bapak Kami yang dimohon Dimaafkan Yang sebesar-besar Karena kita Bidang tahu Katanya Yang saya sampaikan Terima kasih Dan saya disini Diangkat sebagai saudara Sebagai adik Oleh Abang Raguan Saya menutupkan Tegua Terima kasih Dan Abang percaya Bapak 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 Walaupun kita baru Satu hari bertemu Bapak Tapi sudah percaya Bapak 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 Karena Abang Bapak Bapak Dan Bapak 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 Abang Bapak Semua Yang ada Disini Belum Tahu Dina Saya Seperti Apa Tapi Sudah Yakin Dan Bersaya 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 Terima kasih Semoga Bersaya 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 Silahkan Dan yang lain-lainnya Selanjutnya Yang saya hormati Dari Polda Dari Dantren Itu mempunyai niat Untuk membangun jalan Ke Desa Katun Setelah kami mendapat Berita yang demikian Kami terus-terus Walaupun kami sudah memberikan Untuk kali kedua Kami datang ke Desa Skaladi Dengan misi dan visi Untuk bagaimana Memajukan Mengenalkan Memberitakan Kepada pihak luar Bahwasannya ada Desa Pejuang Jambi Yang namanya Diabadikan menjadi jebatan Di pusat Kota Jambi Itu Adalah Sesuatu Kebanggaan Kebanggaan bagi kami Dimana kami Selama Melakukan Kegiatan offroad Dimana-mana tempat Baru kali ini Kami disambut Dengan sangat-sangat Sangat-sangat Membahagiakan bagi kami Offroader Walaupun Dalam Offroader ini Terdiri dari Berbagai macam Kalangan Ada dari Pengusaha Ada dari Kedinasan Pemerintah daerah Ada dari Saya sendiri Dari kepolisian Ada dari Anggota DPRD Ada dari Semua lapisan Elemen Masyarakat Ada di Offroader ini Jadi pak Kesan dan Kesan saya Tadi diminta Untuk Warga Kehormatan Warga Kehormatan Rasanya Saya tidak Pantas Untuk Mendapat Warga Kehormatan Di Desa Sekaladi Tapi Karena Ini Dibubankan Dan Dibertaikan Kepada Saya Dan Kawan-kawan Ini Saya terima Dengan Ikhlas Dan Saya Sangat Terhormat Rasanya Bisa Duduk Disini Sebagai Warga Kehormatan Desa Sekaladi Berarti Juga Saya Akan Ikut Bertanggung Jawab Untuk Bagaimana Kita Bersama-sama Membangun Desa Sekaladi Seperti Disampaikan Oleh Tokoh Masyarakat Tadi Yang Mana Di Desa Sekaladi Ini Banyak Potensi Pertanian Yang Bisa Dikembangkan Karena Juga Dari Alamnya Sangat Mendukung Untuk Pertanian Supaya Bisa Desa Desa Sekaladi Lebih Maju Masyarakatnya Kesehatannya Pendidikannya Semua Bisa Sama Dengan Desa-Desa Yang Lain Dan Tidak Lupa Juga Saya Pesankan Kepada Pemuda Pemudi Karena Saya Juga Masih Muda Pemuda Dan Pemudi Desa Sekaladi Teruslah Belajar Teruslah Berjuang Teruslah Berpikir Positif Teruslah Berbuat Yang Positif Dan Saya Yakin Dalam Kepimpinan Kepala Desa Pak Rabuan Dan Tokoh Masyarakat Yang Adop Bisa Membendung Itu Utamanya Narkoba Jangan Sampai Narkoba Bisa Tumbuh Di Desa Sekaladi Bisa Dijanjikan Bisa Itu Pesan Yang Saya Tidik Beratkan Adalah Dari Pimpinan Juga Narkoba Itu Sangat Membahayakan Jangan Sampai Nanti Kita Lancar Berjalan Di Narkoba Lancar Kalau Masuk Kalau Sudah Narkoba Hancur Semua Itu Pesan Dari Pimpinan Kepada Tokoh Pemuda Tokoh Yang Ada Di Desa Sekaladi Terbaik Selanjutnya Dari Kesan Dan Kesan Kami Melakukan Perjalanan Ke Desa Sekaladi Memang Penuh Perjuangan Seperti Gata Bang Willi Tadi Kalau Tidak Ada Keikhlasan Tidak Sampai Karena Penuh Dengan Tantangan Penuh Rasa Penuh Suka Penuh Cita Penuh Perasaan Yang Harus Ikhlas Untuk Sampai Kesini Mudah Mudahan Pak Rabuhan Dari Hasil Bapak Berjuang Untuk Mewujudkan Akses Jalan Dulu Yang Utama Segera Terwujud Amin Ya Rabuhan Kedua Pak Setelah Narkoba Tadi Jika Memang Akses Jalan Sudah Masuk Dengan Baik Tolong Dijaga Kelestarian Alam Kelestarian Alam Kita Tolong Dijaga Karena Saya Mengkhawatirkan Apabila Akses Jalan Sudah Masuk Dengan Baik Maka Alam Kita Sudah Bisa Tidak Terjaga Lagi Sayang Pak Karena Alam Ini Sangat Indah Sangat Indah Sangat Baik Air Sungai Bisa Langsung Diminum Tadi Saya Minta Air Es Rupanya Sungai Lebih Dingin Daripada Air Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pak Saya Merasa Sangat Bangga Bisa Menjadi Warga Kehormatan Desa Skaladi Dan Dengan Kedatangan Kami Kedua kali ini Apabila Ada Kata-kata Tutur kata Perbuatan Kami Yang Menyinggung Perasaan Dulur-dulur Kami Disini Saudara-saudara Kami Disini Kami Mohon Maaf Tolong Dimaafkan Dan Tolong Didoakan Pula Yang Mana Mungkin Besok Pagi Setelah Season Acara Ziarah Kubur Kami Akan Segal Bertolak Kejambi Karena Juga Hari Senin Kami Juga Mempunyai Kegiatan Sehari-hari Lagi Sesuai Dengan Profesi Masing-masing Kami Kami Mohon Doanya Agar Kami Terus Dalam Perjalanan Selamat Sampai Tujuan Dan Seperti Pak Rabuan Bilang Pergi Bukan Untuk Selamanya Dan Kami Tidak Berjanji Tapi Jika Kami Memang Bisa Ada Waktu Dan Tempat Nanti Lagi Kami Datang Untuk Menjenguk Saudara-saudara Kami Lagi Disini Saya Kira Itu Bapak Makin Lama Kopi Pun Tidak Tambah Dingin Kita Sama-sama Nikmati Kopi Rokok Duduk Bersama Tegak Sampai Tinggi Sampai Rendah Ini Gara-gara Tegak Dengan Om Yed Mama 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 Dan Oh iya Satu Lagi Pak Sejarah Kami Kesini Juga Itu Tak Lepas Dari Perjuangan Om Yed Om Yed Yang Pada Saat Itu Ketemu Dengan Kami Di Sarolangun Saat Kami Pulang Dari Bangkok Kami Ketemu Makan Di Pondok Haji Haji Yusni Pempoyak Bambu Yang Terkenal Di Sarolangun Beliaulah Yang Terus Terus Untuk Mengajak Kami Kesini Sehingga Terwujudlah Kedua Kami Kami Kesini Dan Kita Beri Applaus Untuk Om Yed Dan Juga Bintang Pelen Bintang Pelen Sebelah Saya Bintang Pelen Sebelah Saya Asli Orang Sarolangun Juga Beliau Abang Saya Beliau Saudara Saya Beliau Sama Sama Kami Satu Klub Off Road Beliau Juga Mendorong Untuk Kawan Kawan Bisa Sampai Kesini Dan Akhirnya Terwujud Kedua Kalinya Mudah Mudahan Tiga Dan Empat Seterusnya Akhir Kata Wabilah Topik Wassalamualaikum Wartos 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 Wartos